Intro Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita merindukan roh kudus untuk memenuhi hidup kita. Karena roh kudus ini adalah janji Tuhan yang akan memetraikan hidup kita. Karena itu di dalam 2 Korintus 1, 21-22 dikatakan, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu, di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memetraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan roh kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Tuhan sudah mengurapi kita dan dikatakan memetraikan tanda milik atas kita. Kenapa kita perlu dimetraikan? Karena metraikan itu merupakan tanda keamanan dan tanda perlindungan. Ketika kita menjadi milik Tuhan, kita ada tanda metraikan, maka itu satu perlindungan. Dimana roh-roh jahat mengerti, oh ini ada tanda milik Tuhan. Karena itu kita perlu punya metraikan ini di dalam hidup kita. Dan kemudian dikatakan, dan memberikan roh kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Dari semua yang telah disediakan untuk kita, roh kudus sebagai jaminan. Kata jaminan ini berarti sebagai down payment. Roh kudus itu diberikan kepada kita sebagai down payment untuk memastikan kita ini akan menerima penebusan sepenuhnya. Dan kalau bapak ibu baca di dalam Ephesus, dikatakan bahwa roh kudus ini adalah meterai itu sendiri yang ditaruh di dalam hati kita. Jadi kita melihat roh kudus diberikan kepada kita, itu sebagai down payment. Tapi juga meterai itu sendiri. Ya bapak ibu ngerti kalau anda punya barang, anda punya meterainya di situ, maka kapanpun barang itu rusak, anda bisa perbaiki sepanjang meterainya tidak rusak. Dan roh kudus di dalam hidup kita ini sebagai meterai perlu kita jaga. Karena roh kudus itu roh yang lembut, dia akan mendorong kita untuk taat. Karena itu dikatakan Ephesus 4, jangan kamu mendukakan roh kudus. Karena ketika roh kudus kita dukakan dengan apa? Dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita. Mungkin kita marah-marah, dalam hati kita kita benci, kita melihat hal-hal yang kotor. Di situ roh kudus, roh yang kudus itu tidak bisa bersama-sama dengan kita. Dia enggak suka, sama seperti saudara punya teman. Ketika temanmu bersama dengan kita, kita melakukan hal yang dia tidak suka, dia akan pergi. Karena itu ketika kita menjaga, meterai roh kudus ini, down payment ini kita jaga, maka kita harus punya hati yang lembut untuk taat. Mari kita mau buang semua kebencian dalam hidup kita. Mungkin itu tidak terkatakan, tapi kita simpan dalam hati, kita simpan dalam pikiran. Di situ roh kudus enggak bisa diam. Dia akan mundur. Karena itu mari kita mau buang semua kebencian. Mungkin kita sakit hati, kita enggak suka dengan seseorang. Semuanya itu kita buang. Hal-hal yang kotor kita buang dari hidup kita. Dan mari kita memberikan diri kepada roh kudus. Menyerahkan diri kita supaya roh kudus memetraikan hidup kita. Dan ingat bahwa roh kudus itu roh yang lembut. Mari kita minta pada Tuhan, Tuhan beri aku hati yang lembut. Aku mau belajar untuk taat orang yang punya hati yang lembut. Itu cepat tanggap untuk taat walaupun dia tidak mengerti. Aku mau taat, Tuhan. Aku enggak mau mendukakan roh kudus. Aku mau menjaga kehadiran roh kudus di dalam hidupku. Dan biar menerai ini, kita jaga sampai akhir, sampai hari penembusan sepenuhnya. Tuhan memberkati.